Intro Hai, saya Hadid, dan di video kali ini kita akan membahas tutorial animasi berbicara Avatar 3D dengan menggunakan HP Android Untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, serta klifkan juga icon loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini Dan untuk bahan-bahan yang digunakan, sudah saya sediakan di link deskripsi yang ada di bawah ini Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, disini saya sudah berada di dalam aplikasi Dolly V nya, jadi langsung aja kita buat project baru, caranya kita pilih icon plus yang ada di atas Nah, disini tinggal kita pilih aja Dan sebagai contoh disini kita bisa pilih yang boy Nah, disini kita bisa ubah untuk warna kulitnya Tinggal kalian pilih aja warna kulit sesuai keinginan kalian Sebagai contoh, saya pilih warna kulit yang ini Setelah itu kita geser ke sebelahnya, yaitu bagian mata Untuk bagian mata ini kita pilih yang sebelah kiri Disini juga kita bisa ubah untuk warnanya Kita bisa geser dan kita pilih warna yang kita inginkan Setelah itu jika sudah disini kita bisa klik icon panah yang ada di sebelah kiri Dan kita bisa beralih ke menu berikutnya Disini ada bagian bulu mata, kita bisa pilih Dan berikutnya Disini ada alis, kita juga bisa pilih Dan untuk warnanya juga disini kita bisa ubah Disini sebagai contoh saya akan pilih warna hitam Kita beralih lagi Berikutnya ada menu rambut Disini kita bisa pilih model rambut yang kita inginkan Dan sebagai contoh saya pilih yang ini Jika sudah disini kita bisa ubah juga untuk warna rambutnya Jadi disini kita ubah terlebih dahulu untuk warna rambutnya Sebagai contoh saya pilih yang ini Dan kita pilih icon panah yang ada di sebelah kiri Dan kita beralih ke menu berikutnya Untuk menu ini tidak usah Jadi kita lanjut ke menu berikutnya Disini ada menu yaitu menu untuk mengubah baju Untuk yang ini kita juga bisa pilih Dan kita juga bisa ubah warnanya Terima kasih telah menonton Tapi disini saya tidak akan menggunakan menu baju yang ini Karena disini saya akan menggunakan menu yaitu Menu seperti menu jaket Jadi nanti animasi kita akan menggunakan jaket seperti ini Dan disini tinggal kita ubah-ubah aja untuk warnanya Nah jika sudah kita beralih ke menu bibir Disini kita tinggal pilih aja Jika sudah disini kita bisa geser lagi Ke menu berikutnya Yang ini tidak usah Kita geser lagi Yang ini juga tidak usah Kita geser lagi Disini Disini kalian bisa memberi kacamata untuk animasi kalian Tetapi disini saya tidak akan memberi menu tersebut Jadi kita geser lagi Untuk yang ini juga saya rasa tidak usah Kita bisa geser ke kiri lagi Nah untuk menu background ini Disini kita akan Pilih background yang transparan Karena nanti disini kita akan membutuhkan animasinya saja Kita pilih icon yang ini Dan jika sudah disini kita bisa Pilih icon checklist yang ada di atas Dan disini kita bisa beri nama untuk animasi kita Jika sudah kita klik Oke Dan disini kita klik animasi yang sudah kita buat Dan kita pilih icon save Yang ini Jika sudah disini kita akan beralih ke aplikasi Pitsai Pro Disini kita sudah berada di dalam aplikasi Pitsai Pro nya Jadi langsung saja Kita pilih menu get a picture Lalu kita pilih Neo blind picture Untuk settingannya Size nya 2000 x 2000 Dan untuk background color nya Disini kita bisa turunkan opacity nya menjadi 0% Jika sudah kita bisa pilih red Berikutnya disini kita masukkan animasi yang sudah kita buat Caranya kita pilih menu effect Lalu kita pilih insert picture Dan kita pilih animasi yang sudah kita buat tadi Nah disini kita pilih icon eraser Dan kita hapus untuk watermark nya Jika sudah disini kita bisa klik checklist Setelah itu disini kita akan menghapus bagian bibirnya Kita disini bisa pilih menu effect lagi Dan kita pilih paint Untuk warnanya kita bisa ubah Kita klik Dan kita klik icon nya Tinggal kita arahkan aja ke warna kulit nya Jika sudah kita pilih brush Dan ini adalah settingannya Tinggal kita warnai seperti ini Jika sudah disini kita bisa klik checklist Dan tinggal kita save ke gallery Caranya disini kita pilih menu export Lalu kita pilih save feature to album Dan kita pilih folder yang kita inginkan Disini kita masih berada di dalam aplikasi pizzae pro nya Dan disini kita pilih menu effect Karena disini kita akan menambahkan Mentahan bibirnya Nah disini kita bisa tempelkan untuk mentahan bibirnya Jika sudah disini kita bisa klik checklist Setelah itu disini kita akan crop Kita pilih menu edges Dan disini kita pilih crop Tinggal kita crop bagian bibirnya Seperti ini Jika sudah disini kita bisa klik checklist Tinggal kita save caranya seperti tadi Kita pilih menu export Lalu kita pilih save feature to album Dan kita pilih menu yang kita inginkan Setelah itu kita akan beralih ke aplikasi KineMaster Oke disini kita sudah ada di aplikasi KineMaster nya Jadi disini kita akan menggambungkan semua yang sudah kita edit Jadi disini kita pilih dulu menu media Lalu disini kita pilih Lalu disini kita pilih latar Disini kita bisa pilih latarnya Bebas Dan disini kita bisa panjangkan untuk durasinya Kira-kira 10 detik Jika sudah disini kita masukkan animasi yang sudah kita hapus bagian bibirnya Kita pilih lapisan Lalu kita pilih media Tinggal kita cari animasi yang sudah kita hapus bagian bibirnya Disini kita bisa letakkan dan sebagai contoh saya akan letakkan di bagian tengah Seperti ini Dan disini kita samakan durasinya seperti layar yang berwarna hitam tadi Jika sudah disini kita bisa memasukkan mentahan green screen berbicaranya Caranya sama kita pilih lapisan Lalu tinggal kita pilih green screen nya Nah jika sudah tinggal kita scroll ke bawah Dan kita pilih kunci kroma Kita bisa aktifkan Dan untuk memperdetailnya kita bisa klik tampilkan masker Tinggal kita setting-setting aja seperti ini Jika sudah disini tinggal kita sesuaikan aja untuk ukurannya Dan kita coba apply Nah kurang lebih animasi berbicaranya seperti ini Jika sudah disini kita bisa masukkan audio yang sudah kita rekam Caranya kita pilih menu audio Lalu tinggal kita bisa tambahkan Nah berikutnya disini tinggal kita masukkan mentahan bibir yang sudah kita crop tadi Caranya kita pilih menu lapisan Dan kita cari mentahan bibirnya Fungsi dari mentahan bibir ini Nantinya akan menjeda untuk green screen yang kita gunakan Jadi disini kita bisa sesuaikan dulu Kita timpa di atas green screen yang sudah kita tambahkan tadi Jika sudah kita bisa samakan durasinya Berikutnya disini kita akan mencari titik Dimana animasinya akan berbicara Tapi disini kita coba apply terlebih dahulu Hai saya Hadi Nah animasinya akan mulai dari titik yang ini Lalu tinggal kita tandai aja Disini kita fokus pada frekuensi pada audio kita Kita bisa tandai Dan kita tandai semuanya Jika sudah disini kita pilih mentahan bibirnya Tetapi kita klik pada mentahan yang sudah kita tandai Lalu kita pilih icon gunting Dan kita pilih bagi di playhead Kita lakukan hal yang sama Di mentahan bibir tersebut Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah kita pilih Nah jika sudah tinggal kita hapus Mentahan bibir yang berada di atas frekuensi Nah yang ini Dan coba kita ply Hai saya Hadi Nah kira-kira hasilnya seperti ini Tinggal kita hapus aja Mentahan bibir yang lainnya Nah jika sudah kita hapus semua Tinggal kita Play hasilnya Hai saya Hadid Dan di video kali ini kita akan membahas Tutorial membuat animasi berbicara Avatar 3D Dengan menggunakan HP Android Nah jadi fungsi dari Mentahan bibir tadi Untuk menjeda suara kita Berikutnya disini kita akan Memberi menu background Tetapi disini kita akan Menambahkan efek blur terlebih dahulu Caranya kita pilih Menu lapisan Kita pilih efek Dan disini kita pilih Yang basic efek Kita pilih yang Gaussian blur Disini kita bisa atur Untuk tingkat blur nya Saya kira segini aja Dan tinggal kita Sesuaikan ukurannya Jika sudah disini kita pilih Titik 3 yang ada di sebelah kiri Lalu kita pilih kebelakang kan Dan tinggal kita samakan Durasinya dengan Durasi videonya Jika sudah Langkah terakhir disini Kita akan memasukkan Latar belakang Atau background nya Caranya kita pilih Menu lapisan Lalu kita pilih media Dan tinggal kita Cari Latar belakang Atau background Yang kita inginkan Jika sudah Kita bisa Perbesar Dan kita pilih Titik 3 yang ada di sebelah kiri lagi Dan kita pilih kebelakang kan Dan hasilnya akan Seperti ini Disini kita bisa Panjangkan juga untuk Durasinya Dan kita coba Apply hasil yang sudah kita buat Hai saya Hadid Dan di video kali ini Kita akan membahas Tutorial membuat Animasi berbicara Avatar 3D Dengan menggunakan HP Android Nah untuk animasi berbicaranya Sudah selesai kita buat Tinggal kita Save aja ke Galeri Caranya kita pilih Icon share Yang ada di sebelah kiri Lalu kita pilih Export Dan kita tunggu Hingga Prosesnya Selesai Oke jadi segitu aja dulu Untuk video kali ini Terima kasih yang udah menonton Semoga video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Dan sampai jumpa Di video tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton Selamat menonton